akan jatuhkan di ketinggian level selanjutnya yaitu dari atas jembatan penasaran kan? gimana kekuatan jam Digitech? oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Juragan Jam Juragan 7 AM nah kali ini kita akan kasih tau cara gimana setting jam tangan Digitech secara umum ya jadi gak semua Digitech cara settingnya seperti yang akan kita infokan tapi hampir kebanyakan cara setting jam Digitech seperti yang akan kita ajarkan saat lagi nah seperti biasa kalau kalian beli jam tangan Digitech akan dapat box ini box yang model baru ya untuk yang model lama dia sliding ke samping yang baru ini lebih bagus ya lebih keliatan mahal karena ada tatakannya nih ya ada tatakan jamnya jadi kesannya dia makin mahal aja makin bagus makin rapi dan ini seperti biasa akan dapat buku panduan yang kemungkinan gak akan kita baca sih jarang ya ada user yang baca ini tapi ada juga sih yang baca detail buku panduannya ini seperti biasa buku panduannya satu model aja ya satu model jadi enggak enggak pasti sama antara gambar yang di dalam buku panduan dengan tipe jam yang kalian beli nah untuk kali ini kita akan review jam tangan 29.2 kita review sedikit sekalian kita setting nanti ini jam tangannya mirip dan kenapa kita pilih ini karena layarnya putih jadi untuk kasih tutorial setting jadi mudah langsung aja cara setting jam Digitech nya seperti ini ada like di kiri atas ada mode di kiri atas di kiri atas di kiri di kiri atas di kiri atas di kiri atas di kiri begini di kiri atas di kiri atas dikiri atas di atas di kiri atas setelah langsung kelihatan banget ya ya karena layarnya putih jadi kita pilih untuk tutorial kali ini layarnya putih kalau layar hitam digitalnya enggak begitu kelihatan kemudian selanjutnya tekan mode satu kali Hai nah ini ada stopwatch play kanan atas Hai pause kanan atas juga jadi untuk play dan pause tekan tombol kanan atas kemudian kanan bawah untuk reset jadi nol-nol lagi tekan lagi mode kanan bawah akan kembali ke mode home ya jadi mode tombol home ini jika ditekan akan beralih ke stopwatch alarm dan pengaturan jam jadi tekan terus tombol mode maka akan ada yang berkedip cepat biasanya langsung di bagian detik dia akan berkedip cepat oke setelah itu tekan tombol kanan bawah untuk pindah nah dia pindah ke menit pindah kejam bulan tanggal dan hari jadi mode untuk memulai setting sampai ada yang berkedip cepat kemudian tekan kanan bawah search di mana letak yang akan di setting dimana letak pilihan kalian yang kalian inginkan untuk setting kemudian untuk menambah digitnya tekan kanan atas nah bisa dipahami jadi kanan bawah untuk pindah kanan atas untuk menambah angkanya atau digitnya kalau sudah tekan mode kiri bawah satu kali nah sudah tidak ada yang berkedip cepat jadi seperti itu ya gampang sekali kemudian untuk setting analognya cukup ditarik seperti biasa kemudian putar ingat harus searah jarum jam jadi sekarang jam 11 nih apabila saya ingin merubah ke jam 10 sebaiknya jangan mundur walaupun hanya sejam tapi tetap maju terus maju sampai nanti jam sepuluh jadi tetap maju 11 jam nah ini ya jadi walaupun mundurnya hanya sejam tetap majuin aja 11 jam jangan mundur sejam itu itu yang baik seperti itu nah sekedar info tambahan apa sih bedanya jam tangan jam dual time dengan jam tangan digital kalau jam tangan dual time dia ada analog ada jarum dan ada digital sehingga dia punya dua mesin dan dua baterai jadi baterai dan mesinnya sendiri-sendiri nih jadi apabila salah satunya mati misalkan analognya mati digitalnya tetap hidup dan sebaliknya kalau digitalnya yang mati biasanya analognya juga tetap hidup kayak gitu ya jadi kalau hanya jam analog ya udah mesin dan baterai satu jam digital aja mesin dan baterai juga satu jadi kalau jamnya udah mati ya udah dia akan mati tapi kalau untuk dual time saat salah satu mati dia masih hidup oke buat kalian yang ada request untuk setting jam tangan digitek mode lain atau jam tangan tipe lain merek lain tipe lain kalian bisa request di kolom komentar dan apabila ada yang kurang dari tutorial kali ini kalian juga bisa tambahkan di kolom komentar sekian dari kami dan setelah ini video selanjutnya jam ini akan kami uji coba untuk kami jatuhkan di beberapa macam ketinggian yang pertama dari atas meja sekitar 1 sampai 2 meter jika kuat kita akan melanjutkan untuk kita jatuhkan di ketinggian setara bangunan dari lantai 2 dan jika masih kuat juga kita akan jatuhkan di ketinggian level selanjutnya yaitu dari atas jembatan penasaran kan gimana kekuatan di jam digitek ini apabila dicatuhkan dari beberapa macam ketinggian simak video selanjutnya thanks for watching semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati